Intro Di film ini kita bisa melihat 4 aktor muda yang berperan sebagai 4 saudara Adipati Dolken memerankan tokoh Ibra Jeffrey Nicole memerankan tokoh Elzan Aliando Sharif memerankan tokoh Amar Dan Gulio Perangkuan memerankan tokoh Ical Film ini juga menghadirkan aktor senior Indonesia Tio Pakusudewo Sebagai tokoh Pak Musa yang menjadi karakter ayah dari anak-anak ini Sosok laki-laki selalu dituntut untuk menjadi sosok yang kuat dan tegar Hal ini yang selalu dipegang teguh oleh Pak Musa di film pertaruhan Sebagai seorang ayah tunggal dari 4 anak-anak lakinya Pak Musa selalu berusaha menjadi ayah yang kuat Hingga sebuah peristiwa membuat keluarga itu mengalami masalah besar Film pertaruhan mengisahkan tentang kehidupan keluarga Pak Musa Beserta 4 orang anak laki-lakinya Anak pertama adalah Ibra Kakak tertua yang selalu mengambil keputusan untuk adik-adiknya Anak kedua adalah Elzan Anak yang paling penurut dan pendiam Anak tiga adalah Amar Sosok yang humaris dan berandalan Sedangkan anak terakhir adalah Ical Yang masih bersekolah di SMP Ibu mereka telah meninggal saat melahirkan Ical Pak Musa yang membesarkan mereka seorang diri pun Tak banyak memberi perhatian selayaknya seorang ibu Ia hanya bekerja sebagai satpambang untuk menafkahi keluarganya Anak-anak Pak Musa pun tumbuh dengan kekurangan kasih sayang dan tak dekat dengan ayahnya Sehingga membuat mereka menjadi anak berandalan dan tidak bisa diatur Setiap malam, Ibra, Elzan, dan Amar sering kali keluyuran untuk berjudi, mabuk, atau menonton pertandingan tinju jamilah kekasihnya Ibra Ical pun sering penasaran dan mengikuti kakak-kakaknya Mereka akhirnya sering dimarahi oleh Pak Musa Terutama karena membawa Ical pada pergaulan yang tidak baik Sebagai anak tertua, Ibra selalu menjadi sasaran amarah dari ayahnya Sementara itu, Pak Musa memiliki penyakit serius dan sudah tak kuat bekerja lagi sebagai satpam Dikarenakan penyakitnya, Pak Musa kemudian dipecat dari bank, tempat dirinya bekerja Namun Pak Musa tetap pergi bekerja, walaupun tanpa tujuan Karena ia harus membiayai sekolah si bungsu Ical Pak Musa bahkan menolak uang dari Ibra saat Ical tak masuk sekolah karena telat membayar biaya bulanan uang sekolah Suatu hari, Pak Musa ditemukan pingsan di kamarnya Setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata Pak Musa mengidap penyakit serius dan harus dirawat Namun keluarga itu tak memiliki uang untuk membayar biaya rawat rumah sakit Pak Musa pun dibawa kembali ke rumah, namun kondisinya terus memburuk Ibra dan adik-adiknya berusaha mencari jalan keluar Ibra, Elzan, dan Amar dibantu Jamila berusaha untuk mencuri dompet pemilik diskotik tempat Ibra bekerja Elzan juga mencuri dompet pelanggan karaoke di tempatnya bekerja Usaha mereka ketahuan, sehingga membuat Ibra dan Elzan kehilangan pekerjaan Namun uang yang mereka dapat masih belum cukup untuk membayar biaya rawat inap Agar mencukupi biaya rumah sakit, kemudian mereka berinisiatif untuk mempertaruhkan semua uang yang didapat di pertarungan tinju Jamila Namun ternyata di pertarungan tersebut Jamila mengalami kekalahan Dan uang yang mereka kumpulkan untuk biaya rawat inap pun lenyap Ibra kemudian mendatangi bank tempat Pak Musa bekerja selama 20 tahun untuk meminta bantuan Namun Ibra justru melihat petinggi bank meremehkan kesetiaan ayahnya Ibra dan adik-adiknya pun berniat membalas dengan cara merampok bank tempat ayahnya bekerja Pada hari yang ditentukan, Ibra, Elzan, dan Amar pergi menuju bank menggunakan mobil pinjaman Amar Di perjalanan mereka menemukan Ical yang bersembunyi di bagasi mobil Kempatnya pun melanjutkan perjalanan Ibra, Elzan, dan Amar melanjutkan rencana mereka dengan masuk ke bank dan menodong karyawan bank untuk menyerahkan uang mereka Sementara Ical menunggu di mobil Namun mereka bertiga ditembak pihak kamanan bank saat beraksi Elzan dan Amar terluka parah dan tertinggal di bank Sementara Ibra dan Ical kabur ke rumah untuk membawa Pak Musa pergi ke rumah sakit Setelah Pak Musa mendapatkan kamar di rumah sakit Ibra berpamitan pada Ical Dengan luka di perutnya, ia pergi menemui Jamilah dan meninggal di pelukan kekasihnya tersebut Sebulan kemudian Pak Musa sudah pulih dari sakitnya Sementara Elzan dan Amar kini dipenjara akibat tindakan perampokan mereka Pak Musa pun menyesali karena ia tak sempat menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya Dari cerita Pak Musa dan keempat anak-anaknya ini Kita bisa melihat bagaimana para masyarakat kelas menengah ke bawah Yang sering kali kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan hanya karena permasalahan biaya Sepanjang alur cerita film ini, penonton juga diperlihatkan bagaimana kondisi yang tak ideal Antara Pak Musa dengan anak-anaknya yang dikarenakan kesalahan pola asuh yang ia lakukan Hal ini juga menjadi semacam kritik dan pesan bagi para orang tua Untuk lebih terbuka pada anak-anak mereka sehingga anak-anak pun bisa merasakan dekat Dan diperhatikan oleh orang tua mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!